Kita ke berita pertama, Saudara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan dapat menolak pengajuan permohonan perlindungan diajukan Putri Chandrawati, istri Irjen Ferisambo. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya dapat menolak permohonan perlindungan dalam kasus dugaan pelecehan dan pengancaman dialami Putri bila dianggap tidak kooperatif. Sejarah prosedur LPSK memiliki tenggat waktu untuk mengkaji permohonan perlindungan dengan melakukan investigasi serta asesmen terkait kasus selama satu minggu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurans kami dari Tribun Jakarta, ada Bima Putra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Ya, dapat saya sampaikan bahwa Putri, istri dari Irjen Ferisambo, sebelumnya sudah mengajukan permohonan perlindungan pada LPSK, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2022. Sementara untuk Barada E yang menjadi saksi dalam kasus ini mengajukan permohonan perlindungan pada hari sebelumnya, pada tanggal 13 Juli 2022. Setelah menerima pengajuan permohonan tersebut, tim LPSK sudah menjatuhkan untuk proses investigasi melalui wawancara dengan para pemohon dan asesmen psikologis. Namun hingga kini, baik Putri maupun Barada E belum datang ke kantor LPSK untuk memberi keterangan lebih lanjut dan mengikuti proses asesmen psikologis. Menurut Ketua LPSK, Hasto Mojo Suroyo, bahwa pihaknya secara prosedur memiliki waktu selama tujuh minggu setelah sejak pengajuan kepada LPSK untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak. Namun menurut Hasto, karena dinamika kasus yang termasuk tinggi, pihaknya akhirnya memperpanjang tenggat waktu menjadi satu bulan. Namun setelah diperpanjang tersebut, baik Putri maupun Barada E hingga kini tidak atau belum datang ke kantor LPSK untuk mengikuti prosedur investigasi maupun asesmen psikologis. Hasto menyatakan pada hari Rabu kemarin, pihaknya sudah menjatuhkan Putri dan Barada E untuk datang, namun kedua tidak bisa hadir. Menurut Hasto, pihaknya sudah bersurat kepada pihak OPSPIMOB di mana tempat satuan Barada E bertugas agar dapat untuk membantu proses investigasi dan asesmen psikologis sehingga Barada E dapat datang ke kantor LPSK. Sementara untuk Putri, istri Irjen Kerdisambo, menyatakan bahwa belum bisa hadir karena masalah psikologis masih tergunceng sehingga belum dapat memberi keterangan lebih lanjut. Menurut Hasto, jika hingga 30 waktu hari kerja, baik Putri maupun Barada E belum datang untuk memberi keterangan dan mengikuti proses asesmen psikologis, pihaknya dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua pemohon tidak kooperatif atau tidak memiliki ektikat baik, di mana ektikat baik ini dikatakan Hasto merupakan satu syarat bagi pemohon dalam kasus tidak bidana, baik korban maupun saksi untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Bila dinyatakan nantinya oleh pimpinan LPSK tidak kooperatif atau tidak memiliki ektikat baik, Hasto mengatakan pihaknya akan menolak pengajuan permohonan dari Putri maupun Barada E dalam kasus ini. Untuk sekarang pihak LPSK masih menunggu, baik dari Putri maupun Barada E terkait kapan keduanya bersedia datang ke kantor LPSK untuk proses investigasi dan asesmen psikologis. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.